Bismillahirrahmanirrahim Selamat petang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Maju Salam Indonesia Madani Untuk semua Petang ini Ada satu konten khusus Dalam Siraman Rohani Assalam Petang ini Yaitu konten khusus Yang disebut Koid Yaitu A Yaitu koid Yaitu kupas Tauhid Kenapa kok Koid Kupas Tauhid Karena kadang-kadang Seringkali kita sering mendengar Bikini kita nih Harus bertauhid Islam Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Mengajarkan Tauhid Tetapi kita sendiri Gak tahu Tauhid itu apa Dan cara Bertauhid itu Seperti apa Namanya di konten khusus ini Saya akan bahas Yang berjudul Koid Kupas Tauhid Saya kasih yang paling Fundamental Karena waktunya Amat terbatas Seringkali kita Merasa Ingin dihormati Ingin dihargai Ingin dihormati Dan ingin dipuji Ingin dianggap oleh orang lain Tetapi seringkali kita lupa Kita ini siapa Ya Pada satu ketika Da'i kondang Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar Atau A.Gim Ya Dalam satu ceramah Yang saya kutip peryataannya Bahwa Di depan Manusia Hendaklah kita Awalannya itu Me Gitu loh Menghargai Menghormati Memuliakan Mengapresiasi Ya Mencintai Ya Mengasihi Menyayangi Dan lain-lainnya Tapi tidak memusuhi Tidak membenci Tidak memaki Tidak mencaci Tidak marahi Ya Sebab Sebaliknya Kalau dengan Allah Awalannya ialah Di Dihargai Dicintai Disayangi Diberkati Dirahmati Ya Dipandang Oleh Allah Kenapa Karena Karena kita ini hanyalah Hamba dari Allah Kalau kita sudah mengenal Diri kita sendiri Dan kalau kita sudah mengenal Allah Kalau Anda sudah mencapai ilmu Ma'rifat Allah Anda sudah bermakrifat Bermakrifat Allah Anda mengenal Allah Siapa dia Anda mengenal Allah Anda tahu Allah Siapa dia Bukan tahu Tapi Allah Anda kenal Allah itu sampai keubun-ubun Ya Pasti tahu Bahwa Apa Oh Allah ini Adalah ABCD Tergantung bagaimana kita mengenal Allah Tapi yang jelas Ketika orang sudah Bermakrifat Allah Orang sudah mengenal Allah Ya Dia akan tahu Bahwa Allah itu bukan hanya Maha Esa Dia tahu Allah itu Maha pengasih Maha penyayang Maha memberi kekayaan Maha sabar Maha cerdas Maha pintar Maha kuasa Maha semuanya Intinya Maha besar Maha kuat Maha perkasa Jadi Ketika orang sudah mengenal Allah Ya Orang itu jadi tahu Bahwa kita ini gak ada apa-apa Gitu loh Sesam manusia ini gak ada apa-apanya Karena seringkali kita menganggap Apa Lebih yang kita punya Kita selalu merasa Ingin dituhankan Atau ingin Menuhankan diri kita sendiri Karena nafsu Karena syahwat Ya Nah ini bahaya Kawan-kawan Ini bahaya Kalau terus Menerus Dibiarkan Ini bahaya Sekali Ya Makanya Sering-sering lah kita Apa Ikut Apa Pelajaran-pelajaran Kajian-kajian Tentang ma'rifatullah Atau kajian-kajian tawhid Karena dengan itulah Ihtiar kita Bagaimana kita mengenal Allah Dan kita juga mencari jawaban Kenapa Ketika kita Sesama manusia Harus diawali dengan Ketika Berhadapan dengan Allah Kita berharap Di awalannya Ya karena Allah adalah Segalanya Allah itu Ialah semuanya Saudara Jadi Itulah mengapa Allah itu Kita harus berharap Apa Di Apa Sama Allah Tapi jangan pernah Kita berharap Akan dipuji oleh Allah Karena sebaik-baik Pujian Seluruhnya adalah Milik Allah Ya Kan kita sering mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Semua puji-puji Ialah milik Allah Kalau kita resapi kalimat Taibah Kalimat-kalimat zikrullah Ya anda akan tahu Maknanya Kenapa segala puji Hanya milik Allah Kenapa Allah disebut Maha suci Kenapa Allah disebut Mabshar Itu Jadi Itulah Kenapa Ketika Berurusan dengan Allah Kita harapannya adalah Di Awalannya Oleh Allah Jangan Kita berawalan Me Oleh Kepada Allah Tapi kita Me Kepada orang Jangan berharap di Kepada orang Itu tidak boleh Haram hukumnya Ya Karena kita bukan Tuhan Kita ciptaan Tuhan Kita bukan Allah Kita ciptaan Allah Dan tidak boleh ada Penuhanan Yang lain Selain daripada Allah Dan Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati